yo halo people on the world kumadamang semoga sehat-sehat selalu ya guys ya kali ini gua bakal ngereaksi sebuah project game baru ya nama gamenya adalah Wang Yi ya guys ya ya seperti namanya ini game masih bahasa cn coy ya di game open world mirip-mirip Genshin Impact begitu cuy maka saja kita reaksi untuk dari segi gameplaynya guys ya langsung aja lagi kita masuk ke dalam game Oke langsung saja ya guys ya ini dia wah ini game bakal jadi keren dan berbeda ganshin nanti jadinya ya oke deh udah segi gameplaynya seperti apa Wow lumayan satu-satu juga ya gua suka main untuk telegrafisnya juga gua lumayan ya lumayan mantap pada ini sorry banget kalau kagak hd ya karena dari sananya ini belum ya gua nemu dibilih-bilih ini nggak sengaja ya lagi nyari-nyari game ternyata ada informasi sebuah game yang lumayan gua menarik ya nama gamenya adalah Wang Yi ya ini juga game open world ya ini ada dari segi gameplaynya begini cuy jadi kayak sweet-sweet karakter gitu gua nggak tahu ini nanti ada reaksinya atau enggak ya dan tentu aja ada elemennya juga ya seperti yang ngeliat ya tadi ada api ada petir juga wohh ini keren jadinya wujur di segi grafisi juga ya lumayanlah ya gua rasa ini nantinya nggak bakal terlalu berat juga ya gua harap sih seperti itu ya ya minimal ya mungkin size maybe masih antara 3-5 GB nantinya jadi nggak berpuluh-puluh tiga ya ya mungkin kayak legend scene impact pertama kali rilis gunung mungkin ya nanti jadi seperti itu Yui dan gua suka untuk kombinasi skillnya ya guys ya jadi macem-macem kombinasinya jadi nggak mau nonton gua rasa seperti itu ada yang bisa di setak juga dua ya ini kalau tidak lihat wohh ini bosok buset wes wohh ada adegan begitu juga main mantap buset ini si ocong lihat sungguh sangat tertarik ini gesya tapi ini enggak enggak ada sistem kayak sweet cutie ya jadi buat ganti ya udah ganti aja gitu langsung gantiin wohh ini apa nih wohh ada demit anjir di belakang ya gua barunya ada itu ada demitnya ya yang satu pakai pistol yang terpakai panah itu elemennya gua nggak tahu apa elemen tanaman bikin ya Oh ini ada elemen petir juga ini api men juga gua rasa ya udah jelas ya push untuk bosnya gua suka sih hati ya jadi kayak mirip-mirip mortaring left atau enggak panisi ngereven cuy nanti jadinya ya keren sih kayak lagi ini masih dalam tahap project ya perkenalan jadi untuk nanti full gameplaynya belum tentu seperti ini gua rasanya bakal lebih dan lagi nanti jeninya ya wah ini ultimate-nya wes waduh karakternya kawaii beth sumpah dah hai oke nih dia untuk adegannya ini sengit gua videonya juga nanti nampilinnya untuk dari gameplaynya seperti apa jadi ini agak sedikit lebih modern gitu ya ya kayak tower of fantasy atau mungkin nanti watering glass gitu cuy jadi enggak bener-bener full fantasy abad-abad dahulu men Hai ini apa anjir di belakang woi Hai kawaii beth sumpah ada bini gua banget tipikal bini gua ya One Chen wangi-wangi waduh ini kita lawan dia kah Oh iya dong gua ada ada burung-burung juga cuy burung siap itu cita terbang ya Oh ini apalagi eh tadi nggak ada begitu men itu gimana basic attack kah tiba-tiba ada yang lempar palu gua rasa itu lempar palu dari mana men enggak ada karakternya loh Oh ada sih ada cutie-nya juga tapi gua rasa enggak kayak hon kayak begitu cuy wuuh gua suka sih jadi nggak monoton itu ada yang jarak deketnya ada jarak jauhnya gitu ya ini ini juga kan kelihatannya kayak berasa jarak deket gitu tapi ada skill jarak jauhnya juga men yang pasti ini ada elemennya ya udah jelas udah ketauan banget wah ini altimatenya kawah Hai untuk efek animasi skillnya ya lumayan lah ya not bad gua suka men Wess Wow ada semacam mekanisme menghindarkah atau gimana itu gua nggak tahu guys ketika dia nyerang nanti ada semacam tombol yang bisa kita pencet mungkin kalau itu mencet tombolnya misi ya Oh itu kicu cutie-nya men Oh itu cutie-nya men tiba-tiba apa namanya kayak animasi jeda gitu cuy kalau ada kelap klip ya biasa itu ya kayak game action RPG pada umumnya gitu kalau udah kedap kedip kita pencet nanti muncul cutie ini adegannya begitu jika dipaus dulu men Hai deh ini movie-nya cuy wah Hai ini keren sih Hai weh Hai untuk karakternya juga gua suka ya gua suka desain karakter yang begini cuy Hai meskipun ini agak di Cina-cinain ya anime style tapi agak sedikit stylish Chinese gitu untuk dari segi bajunya gitu tapi untuk dari segi wajahnya itu masih tetap fucking kawaii men ya ya itulah kelebihan dari game-game action RPG enggak cuma action RPG siang trubes juga banyak untuk model desain game-game Cina seperti itu men untuk voice actornya masih Cina ya guys ya ini kalau dijadiin ada Jepangnya lebih I love it sih seriusan aja jadinya ya gua harap sih ada yang versi Jepangnya juga sih Hai kemungkinan sih ada kemungkinan ya Hai lihat debuk bening banget buset Hai Oke ini dia tempatnya guys gua pengen eksplorasi kayak gimana Wih mulus banget Pak nah ini jadinya untuk eksplorernya ya Iya Open World ya guys ya Waduh ini apa nih itu ada kenapa anjir tadi nah ini dia untuk karakternya woi ini apa nih ada semacam samannya Kak gitu Oh pantas tadi ada yang kayak Gorilla ya eh bukan Gorilla sih tadi ada kayak demit gitu nemak-nemak ini nanti ada kawannya khas setiap karakter gitu ada semacam Samen yang nanti bakal kita kita apa namanya ngebantu kita gitu Hai ceritanya Audi apa nih di planet antar berantaka wah ini dia cuy tuh movie-nya udah lumayan segitu untuk saya belum diketahui akap berapa ini coy wuh kita bisa ekor ke atas enggak ini cuy kalau bisa sih keren banget ini men buset kayak semacam planet bertabrakan itu ya tapi iya kalau gravitasi jadi ikutan melayang gitu Wow ini sistem apa lagi nih oke ya masih ada struktur cinanya ya desain grafisnya ya overall not bad sih ini di toko kah Oh ngeluk cuy ya apa siap badai apelagi anjir jeruk siap itu anjir main comot baik aduh hei jeruk sahai tanjiri main comot-comot baik gua harap ya ada Inggrisnya ini men ya aduh gua harap sih langsung kayak global lah ya kayak part what we wish uh-huh bisa ngeheal juga cuy ya eh atau bukan Oh bukan itu elemennya ya elemen dendro mungkin ya kalau digensin coy Oh ini hard banget sih Iya cuy kayak semacam ada samannya gitu men ada juga itu eh yang merah-merah apa itu gunanya men lihat ada semacam stak itu tiga kalau udah tiga itu jadinya kayak gimana ya malunya masih bahasa Cina jadi agak-agak sedikit kurang enggak mengerti ya gua lagi sedikit menganal menganalisa ya menganalisa itu jadi kayak gimana ini bahan-bahan masak sudah jelas ya oke men woi woi main ngerusak ke restoran orang aja anjir woi bisa dirusakin cuy itu dapat apa nanti kalau dirusakin cuy woi kane woi woi bisa begitu juga men bisa langsung di one hit ini bisa terbang agak oh kalau dikasih tahu sih nah agak jadi dibikin agak sedikit lebih modern gitu ya gua suka sih jadi enggak enggak terlalu fantasy banget gitu wah ini apa uh oh nyari penjahatnya kah sayang banget bahasanya ya kagak ngerti gua anjir ini ngapain ini Oh ini ganti karakter ya ganti karakter cuy ganti karakternya begitu tetap tiga ya untuk mapnya keren sih konsepnya gua suka men jadi fantasy tapi agak sedikit dibikin lebih modern gitu men wuh 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 saya langsung bubar kayak kayak real banget ya nyata banget cuy langsung bubar nvc yang ada di situ semua waktu kita ngelawan ya Nah itu demiknya coy ya kita jadi kayak bisa sama demik gitu tadi yang dendro lawan apa sama demik yang nembak-nembak panah itu ini yang ini pakai palu men jadi kemungkinan stak tiga itu buat ngeluarin demiknya cuy kemungkinan ya ini ini masih tebak-tebakan sih jujur aja Oh ini untuk mapnya ya Hai tapi kalau dia ada di grafisnya sih kayaknya sih bakalan lebih ringan ya daripada Genshin temuin watering West ya tapi enggak tahu juga ya sekali lagi karena ya belum gitu ya ini XRPG ya jadi bukan MMO main ngobrol-ngobrol guys Hai dagangan orang main ambil aja tuh kan dimarahin loh dagangan orang anjir wah ini apa nih pvp-kah Oh ini harus jawab benar ya kalau nggak minset nggak tahu guys ya itu yang pasti kita harus jawab pertanyaan sih ini kalau udah ada yang biru berarti dia suka juga dengan jawaban kita ya seperti itu kalau merah nanti balik kita itu enggak suka tandanya ya 66% dia dapet cuy hai 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 kita explore lagi ini ada 20 menitanya gesa jadi harap sabar waduh ini lawan lagi yang gua suka gelutnya sih gua suka banget action RPG yang hard banget begini cuy seriusan nah ini tuh kan ada demiknya cuy kalau kita ngeker gitu ya semua ya semua karakter ini masing-masing ada kayak semacam stak coy Oh iya enggak betul cuy tuh tuh lihat toh tak yang mengurangi ya setnya ngurangi ketika kita pakai demiknya itu cuy nah ini cutie nya cuy seperti itu ya mau tau-tau ada Om Jin dah datang dari mana itu oke lanjut lagi ya bisa ini energinya bulat-bulat berarti cucu ya cuma lingkaran gitu doang untuk mempunyai energinya jadi kemungkinan nggak tahu bisa nambah atau enggak men wono sesama nih ya nah ini ini logonya beda iya setiap berarti setiap karakter tuh masing-masing berbeda ya guys ya gua suka betelnya sih hard banget ini guys seriusan dan ini salah satu hal yang gua rasa baru ya ada stak tiga begitu ya sebenarnya enggak baru-baru juga sih tapi gua rasanya agak sedikit unik juga cuy ya jadi masing-masing karakter itu kayak semacam punya skill uniknya ya buat setiap yang tadi Samenya itu sekali lagi masih dugaan gua ya masalahnya ketika staknya itu muncul tiga itu yang Hai kayak semacam demit itu keluar semua coy hai 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 ada mobil juga cuy no realistis banget ya mobil juga berhenti cuy kalau kita lewat depan mungkin atau mungkin lewati mobil tadi tadi mobil juga ikut berhenti ya ini cukup realistis juga sih kamu gua Oke nah ini nih ada demitnya cuy Oh bisa ganti kah Oh bisa ganti men demitnya bisa diganti cuy hai 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 apaan yang jadi taruh di atas Woi huh Hai hilang ngelawak gimana ngapain lu tumbuk Oh supaya bisa naik begitu Oh supaya bisa naik ya supaya ada dindingnya gitu jadi bisa naik Oh itu tadi lah tiba-tiba masukin gimana ceritanya Oh lagi mengawasi kayak ini keren sini cuy hai 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 wuuh tau-tau pindah ke tiba-tiba bisa pindah dong ini gua suka yang Onechan ini sih nah set iya dipenggal pala kau ya Hai ceritanya yang ganggu atau gimana itu cuy gua enggak tahu guys ya ceritanya diganggu kaitu petugas restoran ya udah jelas itu save ya save Cina kan gitu bentuknya coy bajunya ya hai 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 Oke dia ya itu misi-misinya guys ya berarti tadi buah orang lu maling anjir hai 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 lukanya marahin kan Walu tadi maling buah dia deh tadi maling buah dia anjir buahnya ada di sana Oh harus bayar 1000 dollar tuh jelas ya ya udahlah keluar aja yes weh tadi begal Oh milik gelut atau berbicara sih Oh ada opsi atau aja gelut aja sih kalau gua juga coy gua juga tentu aja milik-milik gelut si anjir yang gua suka lebih realistis gitu cuy tadi ada mobil juga Toto berhenti ya ketika kita lewat itu bisa naik mobil juga dong buset bisa kabur bisa kabur juga men weh mantul mantul keren sih keren 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 ini apalagi buset bisa nyelam weh ini apa lanjir bisa begitu agak sedikit absurd tapi keren coy jadinya ya oke apa lagi nih kejutannya ya dua menit lagi guys ya satu menit setengah lagi ya udah cuma ini lagi doang sih Hai nyapa lagi dipotohin anjir Hai karena kerjaan banget ya dia moto kita juga anjir weh kita moto dia dia moto kita men hai 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 nyapa lagi ngomongnya orang yang gua heran tuh nggak ada yang curiga dibuang kita lagi ngapain kayak apa diem-diem bahaya hai 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 Oke men ya gua rasa mungkin segitu aja coy gua rasa nggak ada lagi yang perlu kita eksplorsi disini thank you buat henton sampai jumpa di next video ya 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 ya